Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys balik lagi di channel youtube aku dan kenalin nama aku Putri Oke jadi kayak biasa hari ini kan hari selasa dan aku udah upload kompilasi video baru lagi buat kalian Yang sekarang udah masuk ke part 8 Jadi jangan lupa ditonton sampai habis ya guys Terus jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe Dan nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalau nanti hari selasa aku upload lagi kalian gak bakal ketinggalan Dan langsung nonton video dari aku Makasih Siapa nih disini yang takut banget sama laba-laba Apalagi kalau laba-labanya segede ini Jadi di suatu kelas ada nih beberapa murid cowok yang lagi belajar Tapi pas cowok ini lagi nulis Tiba-tiba dia kayak pindah alam Karena yang tadinya kelasnya itu rame Sekarang malah sepi dan gelap banget Bahkan temen si cowok ini juga gak ada Nah karena takut dia pun mau pergi keluar Tapi anehnya di luar sana juga sepi banget Dan kayak gak ada tanda-tanda kehidupan Pas dia lagi liat situasi Tiba-tiba disana malah muncul laba-laba raksasa kayak gini Disitu dia kaget banget Karena laba-laba itu terus ngejar dia kemanapun Apalagi pas dia udah sembunyi di salah satu kelas kayak gini Laba-laba itu juga malah muncul dari atap pelafon yang dia rusak Disitu dia panik banget Karena mau lari kemanapun dia tetep aja dikejar sama laba-laba Apalagi disana ternyata bukan cuma ada satu laba-laba aja Melainkan banyak laba-laba yang berkeliaran di mana-mana Tapi pas dia udah terpojok kayak gini Ternyata pas itu dia cuma lagi ngehalu aja Di suatu hari ada nih cewek yang mau nyuci baju malam-malam Tapi karena itulah Dia pun langsung dapet teror-teror yang ada disana Karena pas dia lagi nyuci baju kayak gini Mesin cucinya itu tiba-tiba mati sendiri guys Ditambah HPnya itu tiba-tiba berdering sendiri Dan disana dia pun ngedenger ada suara tangisan bayi Disitu dia takut banget lah Karena kok bisa-bisanya di dalam HPnya itu ada suara tangisan bayi Lalu pas dia cek keadaan yang ada di luar Ternyata di luar sana udah gelap banget Dan minim pencahayaan Apalagi nih ya guys ngerinya Di ujung sana kayak ada sosok cowok misterius Yang dengan cepet langsung lari ke arahnya Dengan wajah yang nyermin kayak gini Sehingga dengan cepet dia pun langsung masuk ke rumahnya Buat nyari perlindungan Tapi ternyata teror ini gak berhenti disitu aja guys Karena pas temennya ini datang Dia sangka kalo ini tuh beneran temennya yang asli Tapi dia salah banget Karena cewek ini adalah Si sosok cowok misterius yang ada di awal Yang menyamar jadi temennya Ngeri banget nih guys Karena gara-gara ayahnya itu gila sama ketenaran Dia rela numbalin bayinya yang bahkan belum lahir ke dunia ini Buat dijadiin tumbal ke si topeng iblis Tapi sebelumnya nih Waktu dia belum minta tumbal bayi Si topeng iblis ini justru minta tumbal nyawa Dari para sependeta ini Tapi mungkin karena lama-kelamaan dia bosan sama tumbal itu Dia pun minta tumbal bayi yang masih ada di dalam perut istrinya itu Dan teganya nih ya guys Tanpa pikir panjang si ayah pun langsung setuju Dengan cepat si topeng iblis itu langsung ambil bayi yang ada di dalam perut Buat dijadiin tumbal selanjutnya Tapi ajaibnya nih Si bayi yang harusnya udah meninggal Justru diselamatin sama para roh pejuang Yang ngelindungin dia di dalam perut Sehingga dengan terpaksa Dia pun lahir dalam keadaan cacat dan buruk rupa Ya untungnya walaupun begitu Dia masih hidup nih guys Duh tega banget ya guys ayahnya Bisa-bisanya dia numbalin bayinya sendiri loh Di suatu hari ada nih guys Adik yang ngeyel banget sama kakaknya Karena kata kakaknya dia gak boleh terus makan makanan yang manis Karena makanan manis itu bisa ngerusak gigi Dikain diabetes Dan bisa bikin giginya itu jadi rusak Bahkan pas makanan ini udah dibuangin sama kakaknya ke tempat sampah Dia pun langsung ambil lagi makanan itu Dan langsung dimakan gitu aja Sehingga gak berapa lama si kakak pun tau akan hal itu Dan dengan teganya dia pun langsung ikat adiknya itu di basement Terus adiknya ini gak tau nih guys Kalo kakaknya itu cewek psikopek Karena dia taunya kalo kakaknya itu cuman orang biasa Tapi dia salah banget nih Karena dengan tega kakaknya itu mengikat adiknya di kursi Dan langsung menghabisi adiknya yang bandel itu Ngeri banget ya guys Di suatu hari pas si suami dari si ibu ini ngeliat ke arah bulan Tiba-tiba dia kayak kerasukan gitu guys Karena pas istrinya itu meriksa Ternyata mata suaminya itu udah bersinar banget kayak gini Karena suaminya itu dengan tega nyerang istrinya Dia mulai ketakutan karena sikap suaminya itu Dia terus maksa-maksa istrinya supaya liat ke arah bulan Tapi untungnya disitu si istri langsung sembunyi di kamar anaknya Apalagi anaknya yang masih kecil Tau kalo bapaknya itu keserupan Dia takut banget lah Lalu supaya anaknya itu gak ikutan keserupan juga Si ibu ini pun langsung nutup mata anaknya itu pake kain Dan ngeri bangetnya nih ya guys Pas si ibu ini mau nutup jendela Ternyata di luar sana banyak tetangga dia Yang udah keserupan juga gara-gara liat ke arah bulan Serem banget ya guys Menurut kalian kira-kira di bulan itu ada apa ya Sampai-sampai semua orang yang liat ke arah bulan itu langsung kerasukan Di rumah sakit ini ada salah satu lift yang bisa tembus ke alam lain Jadi ada nih satu pasien cewek yang mau pergi ke sebuah tempat Dengan cara naik lift kayak gini Tapi anehnya Walaupun rumah sakit itu besar dan bagus banget Ternyata disana ada nih satu lift yang keliatannya serem banget Bahkan pintunya juga banyak karat-karat kayak gini Dan ngerinya nih guys Pas liftnya udah berhenti di sebuah lantai Dia malah kayak berhenti di tempat yang aneh gitu Karena ruangan itu sepi dan gelap banget Apalagi disana malah muncul mayat yang bangkit dari kasurnya Dan langsung ngejar dia Disitu dia panik banget nih guys Karena setiap lift itu kebuka Dia malah tetap berhenti di ruangan itu Apalagi makin lama Si sosok hantu itu pun malah makin mendekat Lalu pas dia udah kepikiran nih buat keluar dari atap lift Ternyata si sosok hantu tadi pun muncul juga dari sana Dan dengan cepat langsung menyerangnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa